Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para nonton, pendengar, penglihat, pirsawan Seluruh tanah air yang saya cintai Yang akan saya utarakan pada malam ini ialah Penyambutan kita atas datangnya abad yang ke-15 hijriah Sebenarnya telah satu tahun kita mempernyati abad ini Tahun yang baru saja lepas 1.400 abad yang ke-14 yang terakhir Tapi waktu itu kita telah mempernyati abad yang akan datang ini Yang disebutkan mengetalukan kedatangan abad yang ke-15 Sekarang Alhamdulillah kita telah masuk ke abad itu Kita bukan lagi mengalukan-alukan Tapi menyambut abad itu dengan syukur Alhamdulillah Satu tahun kita menyiapkan diri buat menyambutnya Satu tahun kita menyiapkan kepada Allah Panjang kami mengungkul supaya aku berdapatan dengan abad yang ke-15 Alhamdulillah dikaburkan oleh Tuhan Dalam masa setahun yang lalu di akhir abad ke-14 Tahun 1400 Di mana-mana Orang mempersiapkan di seluruh dunia Islam Orang mengadakan berbagai seminar Orang mengadakan berbagai pertemuan konferensi Yang bersifat internasional Islam Malah di negeri kita sendiri Pada dua bulan yang telah lalu Diadakan seminar menyambut abad ke-15 Di Aceh Aceh Darussalam Di Kuala Simpang Dan di Perla Saya mendapat kehormatan diundang hadir dalam pertemuan itu Sudara-sudara kita bangsa Indonesia di Aceh Bersyukur kepada Allah Karena menurut penyelidikan Agama Islam telah masuk ke Indonesia Yang mula-mula sekali menerimanya Dan anak Aceh Dan itu tidak menghilangkan Karena dialah yang mula-mula kelihatan Apabila kita berlari larut kembali ke tanah Indonesia Yang mula kelihatan perusahaan bahagian dari Aceh Sudara-sudaraku Ini yang terjadi yang sudah-sudar Sekarang telah masuk abad itu Kita telah masuk ke abad ke-15 Kita menyiapkan diri Menyambut abad itu Menyiapkan diri dengan apa Di dalam satu hadis Nabi kita Salallahu alaihi wa sallam Bersabda Jadidu imanaku Perbaharlilah imanmu Iman kita kepada Allah Tak boleh kita biarkan mati Tak boleh kita biarkan Cuma menjadi statis Harus diisafkan terus Harus disadarkan terus Sehingga iman itu tak bisa terlepas dari hati kita Selama-lama Sekarang kita hadapi abad yang baru ini Dengan mempertahankan iman Dengan tegur kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa zaman depan Temu harapan Ada orang yang Tentu saja ada orang yang Sini Tempali kalian kaum muslimin Memperingati Menyambutnya Alu-alu Kenagat yang ke-15 Padahal ada orang yang Acawadi masjidil haram Pada tahun yang terlalu Sekarang Tuan-tuan Memperingati abad yang ke-15 Ada lagi perang Yang terlakihan dan kilat Apakah dalam kehidupan manusia Tidak ada yang demikian Apakah dalam hidup itu Kita cuma melihat Alam yang datar saja Apakah kita laksana Dalam satu jalan raya Yang bertabur bunga Yang mendatar Terus Tak ada bendaki Tak ada milo Tak ada Tuan-tuan yang terlalu Bertambah kulat Kita punya iman Kepada Allah Bertambah banyak Cobaan yang datang Bertambah tinggi Cita-cita Kau muslimin Bermangun Bertambah banyak Alangan yang akan dia lihat Apakah Merski manusia itu Menyangka Mereka akan Dibiar selain saja Mengaku beriman Padahal tidak ada Cuaan pada mereka Jangan Kehidupan Rasul-rasul Sejak daripada Nabi yang pertama Sampai akhir Nabi Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Tidak ada seorang Nabi pun Yang cumbang Yang kaki Di dalam Agama melakukan Da'wah Bertabur Bertabur Duli Bertabur Jiwa Namun Tujuan Yang satu Yaitu Mengakui Tidak ada Tuhan Malingkan Allah Ini menjadi Terhujam Dalam hati Menjadi Terjuangan Dari seorang Nabi Sehingga Nabi Yosef Meringkut Dalam penjara Sembilan tahun Nabi Ayu Menderita Penyakit kulit 14 tahun Nabi Musa Pindah Dengan Terusir Pergi Ke Nabi Madian 10 tahun Nabi Isa Dengan Penderitaan Yang hebat Nabi Musa Pun Demikian Nabi Ibrahim Dibakar Nabi Nabi Melayar Dengan Prabunya Ini Semua Sekali Menunjukkan Bahwa segala Apa yang kita Adapi Dalam kehidupan Yang kita Hendak Kial Ketabahan Hati Kita Menghadapi Zaman Tapi Yang ada Dalam perasaan Kita Dalam menghadapi Abad Yang ke-15 Ini Rasa Persimis Rasa Persimis Rasa Jalap Zaman Depan Tidak Yang penting Yang penting Dalam Dada Kita Ialah Iman Kepada Allah Subhanallah Di dalam Di dalam Mati Lamp Kita Dikeluarkan Dari Dalam Bulita Kepada Terang Dan Dalam Bulita Kejahilan Dalam Bulita Kepodohan Dalam Bulita Tentu Tentu Arah Lalu Menyebut Terang Terang Pertunjuk Terang Iman Terang Ketakwaan Kepodohan Walau Tinggal Alam Semista Di dalam Jiwa Ada Bulita Inilah Yang Kita Hadapi Di dalam Menghadapi Abad Yang ke 15 Ada Orang Melihat Sesuatu Cuma Dari Segi Yang Buruk Apakah Tidak Ada Yang Baik Di Tahun 1978 Yang Lalu Batang Lah Gubernur Negeri Jeddah Atau Wali Kota Negeri Jeddah Yang Dia Undang Ke Jakarta Ini Oleh Gubernur DKI Sendiri Pak Haji Cokro Pernolo Dia Sembayang Tumat Di Masjid Adun Al-Azhar Dia Bertidak Sesudah Sembayang Tumat Dalam Bahasa Salah Satu Yang Mengagumkan Saya Di Indonesia Ini Katanya Bahwa Pemuda Yang Lagi Banyak Di Dalam Masjid Itu Dia Habis Tunggu Ini Perkataan Beliau Saya Ingat Itu Memang Lebih Lebih Kalau Bulan Bulan Puasa Teman Masjid Masjid Pemuda Pemuda Masjid Al-Azhar Masjid Sunda Kelapa Masjid Istiqlal Apalagi Yang Besar Masjid Istiqlal Tunggu Dengan Pemuda Dengan Gesit Dengan Gayanya Dengan Ramaja Dengan Segarnya Yang Mengatakan Ibadat Pertuan Dan Kalau Sekiranya Wali Keputat Negeri Jeddah Abdullah Al-Azhar Syarisi Negerinya Mengatakan Bikin Saya Juga Berani Mengatakan Saya Sudah Pergi Kepada Beberapa Negeri Yang Lain Saya Melihat Pemuda Acuf Tak Acuf Dari Masjid Baru Baru Ini Pun Datang Ke Indonesia Sebagai Tamu Dari Pemerintah Kita Meski Negeri Kuwait Syekh Abdullah Nurih Yang Mendapat Bintang Jasa Utama Daripada Pemerintah Dia Dia Bercakap Di Masjid Agung Al-Azhar Di hadapan Kami Beberapa Orang Melihatkan Kehidupan Dan Kejairahan Beragama Itu Terdapat Dalam Pemuda Pemuda Indonesia Dia Tidak Bertemu Lebih Dengan Wali Kota Jeddah Itu Adalah Dari Rasanya Sendiri Ini Katanya Harapan Yang Baik Lalu Saya Memberi Keterangan Pada Mereka Itu Bahwa Negeri Kami Ini Kegiatan Agama Itu Tinggu Daripada Perasaan Hayat Agama Ini Apa Yang Katakan Oleh Bermuda Jokro Prono Berapa Tahun Yang Terakhir Lalu Disini Religius Sosialistis Hidup Sosial Yang Baik Dijiwai Oleh Agama Atau Jiwa Agama Yang Mendalam Disertai Oleh Kehidupan Sosial Yang Baik Bukan Religius Feodalistis Agama Tetapi Cara Feodal Yang Diatur Oleh Secara Begini Oleh Titah Tidak Titah Dari Allah Ini Yang Akan Kita Pelihara Dalam Abad Yang Ke-15 Kalau Sekiranya Kita Ingat Perkataan Dari Sayyid Yaman Bin Al-Afghani Dia Pernah Mengatakan Di hadapan Sultan Abdel Hamid Negeri Turki Sultan Bisa Berganti-ganti Pemerintahan Bisa Tukar-tukar Tapi Umatnya Tetap Umatnya Rasa Kesadaran Beragam Masuk Keremati Umat Masuk Kepada Hati Seluruh Sudah Sudah Aku yang Terhormat Di dalam Mempernyati Abad Yang Kelima Belas Ini Kita Kau Muslimin Di Indonesia Merencanakan Apa Yang Kita Kerjakan Tadi Dikatakan Jajidun Iman Perbaharu Iman Kita Kalau Sudah Diperbaharu Iman Disertai Oleh Amal Yang Sahaja Kekerjaan Yang Berluna Di Dalam Negara Kita Masa Membangun Sekarang Dalam Pembangunan Yang Ketiga Sudah Dikatakan Oleh Pihak Pihak Pemerintas Pembangunan Dalam Bua Bidang Pembangunan Spiritual Jilai Di Samping Pembangunan Yang Nyata Mendirikan Bodong-Bodong Yang Tinggi Tinggi Akan Kita Terus Tentak Dijidai Oleh Pembangunan Iman Kita Kepada Allah Subhanallah Pembangunan Iman Ini Merata Pada Semua Apatah Lagi Sebagai Selalu Diingatkan Kepada Kita Kita Di Indonesia Kau Muslim 90% Menenuhi Semua Tempat Kalau Kita Sabar Agama Kita Insya Allah Kita Terut Menentukan Keadaan Kita Di Belakang Tidak Alah Mustah Yang Pada Akal Kalau Dari Tempat Yang Jauh Ini Orang Merasai Perbahaguan Agama Dan Yang Demikian Bertambahlah Semarak Daripada Agama Di Tempat Kita Di Mana Saja Mendenginglah Dan Sipenganglah Suara Azam Memanggil Orang Mengerjakan Ibadat Kedah Allah Subhanallah Sesudah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Orang Pergi Musyawarat Memikirkan Bagaimana Iakan Baik Buat Laman Iakan Batam Sebagaimana Tersebut Dalam Quran Surat Dikatakan Surat 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 Makhlam Sesudah Itu Wa'amruh Suara Bainam Kita Musyawarat Apa Yang Kita Kerjakan Kita Bukan Sebenarnya Takun Takun Kuat Saja Sesudah Kita Sembayang Kita Malayang Kiri Kekanan Kerana Kita Menghadapi Masyarakat Kembali Kemudian Kita Keluarkan Harta Benda Kita Membangun Pekerjaan Kita Membangun Negara Kita Membangun Pumbak Kita Membangun Zaman Depan Kita Yang Cerah Yang Baik Sejarah Pembangunan Ini Sama Sekali Pembangunan Kita Mulaikan Mendirikannya Pada Rumah Tanda Keras Ini Membangun Pada Diri Ibadah Menafsik Dari Pada Diri Sendiri Kemudian Wa Amur Ahlak Abis Salah Suruhkan Keluarga Keluarga Melayakan Sembay Tetap Sabar Melayakan Yang Tidak Demikian Kita Keluarga Dalam Masjid Kelihatan Di Adapan Rumah Kita Di Adapan Masjid Kita Tempat Bersih Kita Bersihkan Lalu Apalagi Akan Kita Kerjakan Al Muminu Layantah Hanil Khayri Hatayat Kuna Muntah Wujanna Orang Yang Beriman Itu Tidaklah Akan Berhenti Mengerjakan Pekerjaan Yang Baik Sampai Dia Nanti Dapat Pensiun Dimana Dalam Surga Dari Selama Hayat Dikandung Badan Kewajipan Tidak Berakhir Sesudah Nawa Putus Baru Kewajipan Berakhir Baru Diperhitungkan Di depan Tuhan Apa Amal Kita Ketika Hidup Kita Itulah Yang Akan Jadi Bakal Kita Kekalaan Kita Dalam Akhirat Nanti Sebab Itu Dikatakan Dikritikkan Tuhan Di dalam Al-Quran Ada Orang Meminta Aku Beri Tuhan Selalu Ya Allah Beri Aku Keselamatan Senang Kenaku Baikkan Nasibku Di dunia Ini Kemana-mana Aku Pergi Aku Senang Tetapi Tidak Dia ingat Ada Lagi Hidup Juga Hidupnya Sekarang Rencananya Buat Akhirat Nanti Tetapi Manusia Yang Beriman Berkata Ya Tuhan Berikan Kepadaku Kebajikan Kebaikan Keindahan Selama Hidup Di Dunia Ini Dan Ialah Kehidupan Yang Sejati Kehidupan Beragama Yang Ingat Mangkal Ingat Ujung Tau Dunia Insya Akhirat Kita Punya Hidup Tidak Terhenti Hingga Ini Saja Inilah Yang Kita Perjuangkan Di Dalam Kehidupan Dudinya Ini Dan Inilah Pula Menjadi Tujuan Kita Menuju Keredaan Allah Subhanallah Habis Para Pusau Para Pementer Yang Terhormat Jadi Kita Kaum Muslim Di Indonesia Khusususnya Dan Di Sudur Dunia Umumnya Menyambung Abad Ke-15 Ini Dengan Hati Cerah Pada Permulaan Tahun 1400 Yang Terlalu Ini Diteriwati Dalam Istana Negara Kita Sampai Pak Arthur Presiden Kita Yang ketika Itu Keluar Negeri Mengirimkan Kawat Menyuk Peringat Ini Dan Andrillah Menteri Agama Pun Insah Sudah Diadakan Peringatan Jadi Jangan Sudara Sangka Wah Ini Peringatan Cuma Kau Muslimin Saja Malahan Direstui Oleh Pemerintah Dan Panikianya Menyambut Nya Pun Yang Diketuai Oleh Sudara Haji Hassan Basri Yang Baru Saja Kembali Dari Mutah Pertahun Ini Mengadakan Perayaan Ini Pernyataan Ini Sehingga Tahun Abad Terminan Dari Abad Yang Ke 15 Ini Tuan 1401 Menjadi Pernyataan Yang Mendalam Di Jiwa Kita Dan Memenuhi Akan Amal Ibadat Kita Sehingga Kita Selamat Dalam Perjalanan Ini Menegakkan Negara Kita Di Dalam Iman Kepada Allah S.W.T Sudara Sudari Yang Terhormat Sekian Moga Selamat Dan Tanjang Umur Meskipun Tidak Sampai 100 Tahun Tapi Yang Penting Tanjang Umur Karena Jasa Baik Yang Kita Tinggalkan Terima Kasih Sudari Sudari Yang Terhormat Assalamualaikum Warahmat Warahmat Barakat S.W.T